Oke halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama kuratih disini Dan again aku mau update pesan general lagi buat kalian Aku belum sempet pick a card reading ya Jadi mungkin new year sepertinya But let's see schedule aku Dan kembali aku ingatkan ini adalah general dan timeless Bisa resonate bisa tidak Jadi take it easy selalu di bawah santai aja Oke, thank you Oke let me see the energy Mungkin ada clarity, clue atau ada pesan dari seseorang buat kamu Oke, five of coin, five of pentacles Aku rasa disini seseorang kesepian ya Sorry, five of pentacles Aku lihat disini seseorang memikirkan kamu, merindukan kamu disini Entah dia dulu kayak nge-ghosting kamu, left you out in the cold, meninggalkan kamu, menghilang begitu saja ya Tapi aku rasa disini seseorang merindukan kamu disini Dia kayak merasa sendiri, dia kayak merasa kesepian, dia merasa bingung disini, dia merasa luka disini, kehilangan disini ya Entah mungkin memang kalian gak komunikasi atau memang disini dia kayak melihat kamu dari jauh, stalking kamu atau anything Tapi aku lihat disini ada kesedihan dari dia yang mungkin memang kayak ada penyesalan, dia kayak mulai menyadari ya Oke, kita bahas again, ini someone from your past, seseorang dari masa lalu kamu Oke, night of cups Oke, mungkin kamu dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio Tapi aku lihat disini, sorry, aku lihat ada yang kembali ya Karena disini night of cups, dia ingin kembali setelah dia bener-bener kayak kehilangan kamu Aku dapat energi bulan Januari, penting Actually, dan aku lihat disini adalah dimana kayak ada permintaan maaf, apology Oke, dia ingin minta maaf sama kamu Tapi memang dia butuh waktu, karena disini kayak night of cups, energinya slow Pelan-pelan ya, dia bener-bener kayak memastikan, dia bener-bener kayak melihat seperti itu Jadi dia butuh waktu, tapi aku lihat seseorang kan kembali ya Mungkin disini ada karma, jadi dia udah kayak ngerasa kehilangan Dia udah gak ngerasa sendirian, kesepian tanpamu Mungkin energi kamu tuh ceria, suka buat diketawa Atau mungkin kamu yang nyebelin, tapi kayak gak ada nih sosok yang nyebelin lagi Mungkin seperti itu, and then dia menyadari, dia realizing bahwa something ada pada diri kamu Dan dia menyadari bahwa dia memang sayang sama kamu disini That's why dia kembali untuk menawarkan cup cintanya sama kamu Hey, I want you back Hey, I'm sorry Seperti itu Okay, yes, sorry The Ace of Pentacles Okay, kalau aku lihat disini memang jadi Wow Dia ingin menawarkan something solid, sesuatu yang lebih baik disini Bener-bener dia menyesali ya Dia kan hadir, entah dia kan kembali menghubungimu Entah dia kan kembali menelponmu Entah dia muncul di hadapan kamu Tapi aku lihat disini dia ingin menawarkan awal baru sama kamu Seseorang ingin menawarkan awal baru Seseorang ingin memulai awal baru Seseorang ingin meminta maaf Seseorang ingin memperbaiki hubungan dengan kamu disini Yeah, I'm sensing this is about love Jadi ini tentang cinta ya Okay Dan Ini nyambung dengan Venus Retrograde in Capricorn Mulai tanggal 19 Desember sampai 29 Januari So Venus Retrograde Oh my god It's not easy to pronounce Venus Retrograde ini mengindikasikan tentang nostalgia Apalagi dia berada pada studia Capricorn Again Jadi aku rasa disini seseorang dari masa lalu mau akan kembali Mungkin mantan kamu Mungkin teman masa kecil kamu Ada reuni disini Ada rekonsiliasi ya Apalagi Venus Retrograde Jadi ini indikasi tentang nostalgia masa lalu Dan ini nyambung dengan kartunya So aku rasa disini seseorang akan hadir meminta maaf dan menawarkan hubungan Dia ingin menawarkan awal baru Kalau kalian lihat disini ada gerbang Dia ingin Apa ya Berusaha untuk bagaimana memperbaiki hubungan ini disini Dia bilang aku menginginkanmu kembali Seperti itu Oke tapi kita lihat lagi mungkin ada pesan Oke temperance Ya dia memang butuh waktu Tapi aku lihat disini temperance Mungkin kamu dileng dengan Sagittarius Tapi Disini memang dia sedang apa ya baratnya Dia bener-bener melatih kesebarannya Ya Dia mungkin memang disini egonya yang luar biasa Tapi aku lihat disini dia akan kembali hadir Tapi memang butuh bersabar Ya aku melihat disini kayak lili Mungkin lili warna kuning Mungkin kamu sangat suka warna kuning Atau disini Bisa lili mengindikasikan koneksi spiritual juga bisa Something pure love Tapi kalau dia warna kuning itu Mengindikasikan clear sight So akan ada kejelasan Akan ada clarity ke depannya Oke Seseorang disini mulai kayak pelan-pelan Dia kayak menuangkan Cup satu ke cup yang lain ya Dia bilang Ini mana Masa lalu Apa gimana Apa gimana Dan dia setelah Setelah dia menuangkan ini Dia akan kembali menawarkan itu untuk kamu Hey I love you Aku mencintai kamu That's all Dan dia menawarkan hubungan yang lebih solid Dia ingin awal baru sama kamu Dia tidak ingin kehilangan kamu Dia menyadari Dia realizing your value Dia menyadari nilai kamu disini Dia menyadari kamu berharga Dan dia menyadari bahwa Kesalahannya dulu kayak nge-ghosting kamu Pergi dari kamu Itu bener-bener membuat dia menyesal Seperti Seseorang menyesal di ini Seseorang menyesal Oke Tapi kita lihat mungkin Oke The lovers Oh my god Ada union disini Gemini Mungkin kamu gemini disini Gemini oke Aku lihat disini Akan ada pertemuan disini Ini Sebentar-sebentar This is Archangel Ravail Ini Archangel Kalau enggak Gabriel Michael Sorry aku lupa ya Michael mungkin di judgment Oke So Kalau aku lihat disini The lovers Akan ada pertemuan disini Karena mungkin memang kalian ada takdir Ada destiny ya Ada koneksi past life Dan Apa ya Dia punya kayak desire Sama kamu Dia punya cinta sama kamu Dia akan kembali Seseorang akan kembali disini Menawarkan hubungan Dia akan kembali mungkin komunikasi Dia akan menelpon kamu Menghubungi kamu via text Tapi kita lihat mungkin ada something Oke Ya the empress Oke Dan dia melihat kamu disini Energi kamu makin baik Kamu yang makin fokus sama dirimu Kamu yang makin glow up Kamu yang makin improve Kamu yang makin upgrade diri kamu Lebih baik Kamu yang makin fokus sama kehidupan kamu Dan diri kamu sendiri Aku lihat disini Kamu bener-bener perubahan Entah memang You are the real queen disini Kamulah Ratu yang sebenarnya disini Karena kamu bener-bener Improve diri kamu ya Oke Dan Kamu mungkin sering melakukan afirmasi Kalian bisa ikutin aku disini Oke Repeat after me Jadi Oke Ikuti afirmasi aku bilang Aku berharga Dan aku layak dicintai Kalian harus bilang seperti itu Aku berharga Dan aku layak dicintai So Mungkin ini Akan jadi afirmasi ke depannya Dan kamu akan menemukan cintamu Oke Cinta terbaik kamu yang akan hadir Aku berharga Dan aku layak dicintai Aku layak disayangi Oke Itu afirmasi Mungkin kalian bisa ulang Setelah aku ngomongin itu Atau kalian Tiap bangun pagi Atau mungkin Sebelum tidur malam Kalian bilang pada diri kalian Aku berharga Dan aku layak untuk dicintai So Dan disini juga aku lihat Mungkin Taurus Atau mungkin Libra Again This is the Empress The Empress mengindikasikan Venus So Venus ini retrograde Jadi Seseorang yang masih mencintai kamu Dari masa lalu kamu Dia akan kembali Karena ini Again We're talking about Someone from your past Kalau kalian gak suka Kamu mungkin bisa skip video ini This is not for you Ya Disini Again Aku dapat Mayor Arcana Temperance The Empress Again Dan The Lovers Wow Amazing Aku lihat ke depan Akan ada perubahan Yang signifikan Disini Karena seseorang Tidak ingin kehilangan kamu lagi Seseorang Tidak ingin Menjalan di hidup Tanpa kamu Dia kesepian Dia sedih Dia mungkin menangis They being crying alone Mungkin dia kayak Terus menerus Memimpikan kamu Disitu Tapi aku lihat disini Dia akan kembali Dia want you back Dia menginginkan kamu kembali Oke Dan aku lihat disini Juga kayak Mungkin ke depan Kayak karir kamu Makin sukses Ada tawaran kerjasama Kemudian disini Ada kolaborasi Kamu yang bener-bener Makin kerja keras Sama hidup kamu Sama diri kamu Keuangan kamu Oke And then The King of Swords Ya disini Akan ada komunikasi Seorang mungkin Akan menelpon kamu Mengirimkan kamu pesan Dia menginginkan Kamu kembali Hey Aku ingin sama kamu Aku minta maaf Mungkin seperti itu Oke Tinggal kamu aja Up to you ya Kamu terima apa enggak It's up to you This is your choice Pilihan kamu Dan King of Swords Mungkin kamu dealing Dengan Gemini Libra Aquarius Tapi seseorang disini Bener-bener Memikirkan kamu Seseorang disini Kayak bener-bener Apa ya Dia kayak Ingin sekali Komunikasi sama kamu Tapi ke depan Dia akan Ambil tindakan They will come back to you Dia akan komunikasi They will talk to you again Dia akan Bicara lagi sama kamu Dia akan mengungkapkan Perasaannya Karena aku dapat Knight of Cups Dan King of Swords Dia tidak ingin kehilangan Kamu lagi Dan dia akan kembali Disitu So Kita lihat lagi Mungkin ada Another card Ya And then The three of Sorry The four of cups Ya Oke Aku lihat disini Dia kayak jenuh Dia kayak bosen Dia kayak bingung Ya Oke Dan mungkin Dia juga bertemu Banyak cinta Tapi kenapa Dia gak pernah Merasakan ini Sama kamu That's why Mungkin Kalian punya Koneksi spiritual Dan itu kayak Ngebuat dia Ada apa nih Seperti itu Kenapa Aku gak bisa Ngelupain Mungkin Mungkin Cewek ini Atau cowok ini Something like Sesuatu yang Ngebuat dia Kayak Bingung ya Disini Mungkin Kalian sering melihat Angka Triple five Tapi aku lihat Disini Ada eleven Eleven Atau mungkin Kalian sering melihat Angka Triple one Dan ten Ten Sepuluh Sepuluh Yang mungkin penting Atau Triple six Dan triple seven Triple eight Juga mungkin penting Ya Tapi aku lihat Disini Dia ingin Awal baru Dia akan kembali Sama kamu Ada union Disini Oke Kalau Kita lihat Disini Mungkin Mungkin dia kulitnya Medium Eh sorry Cerah ke medium Juga bisa Ya Atau disini Seseorang sangat suka Dengan warna kuning Warna biru Ya Dan aku dapat Ini blue Ini blue Jadi mengindikasikan True chakra Jadi disini Disini akan ada Komunikasi Dari seseorang Yang mungkin Kamu nantikan Atau komunikasi Dari seseorang Yang tak terduga Mungkin Seperti itu Kayak Mungkin kamu udah Bener-bener gak berharap Sama dia And then Dia kayak muncul Seperti itu Karena ini kayak Suddenly Kayak Tiba-tiba pop up Gitu aja Oke Dan ten of wands Ya Kalau aku lihat disini Ten of wands Mungkin seseorang Kayak Aduh Merasa bersalah Dia ada beban Dia ada beban luka Disini Dia juga mungkin Bingung dengan Finansialnya Tapi dia ingin Provide you something Dia ingin Memberikan kamu sesuatu Mungkin dia akan Memberikan kamu kado Dia ingin minta maaf Dia ingin mengungkapkan Isi hatinya Ya karena dia ingin Union sama kamu Dia merasa Kamulah the only one Seperti itu And then Four of wands Ya They want to celebrate with you Mungkin kamu disini Adang lahir di bulan Maret April Mei Ya karena aku dapat Kayak spring season Atau mungkin disini Kedepan akan ada Perayaan kebahagiaan Ada union again 11-11 11-11 Mungkin kalian sering melihat Angka 11-11 Oke 12-12 Juga mungkin penting Dan disini aku lihat Mungkin bulan Mei Itu penting Kayak spring Penting ya disini Again di Empress Juga mengindikasikan Kayak spring So Ya Bulan Maret April Mei Juga penting Tapi aku lihat disini Energimu yang makin baik Kamu yang makin fokus Dan kedepan Akan ada kebahagiaan Luar biasa Ada divine union disini Ada pertemuan Dengan cintamu Dan mungkin memang Di 2022 itu Sangat penting ya Your love is coming through Oke Kamu akan bertemu cinta Sejati kamu disini Karena ada kayak love Ada union disini Union of two souls Ya Kamu mungkin punya Past life sama dia And then they will come back to you Seperti itu After Setelah long period of separation Setelah mungkin kalian gak ngomong Dia nge-ghosting Dia pergi dari kamu Entah mungkin ada yang berbulan-bulan Ada yang bertahun-tahun Atau anything And then they come back They can kembali sama kamu Oke Dan the strength again Ya disini aku dapat Infinity symbol Dan Sesok wanita ini Kayak Dia Menaklukkan Apa ya Singa ini ya Singa seperti itu Dia menaklukkan Jadi seseorang disini Mungkin Menaklukkan egonya Menurunkan dealing Dengan egonya Seperti itu Dan aku melihat disini Kayak The strength Ya kamu kuat Kamu hebat Mungkin emang di awal Kamu kayak nangis Kamu kayak Kenapa aku dighosting Kenapa aku disakitin Kenapa aku dilokai Tapi kamu bangkit Kamu jadikan itu kayak Pelajaran hidup Motivasi hidup Dan ya aku lihat disini Banyak sekali Mayol Arkana So aku lihat ke depan Akan ada perubahan Ya Perubahan dan Ya Your past lover Coming back ya Seseorang dari masa lalu Kamu akan kembali Ya Dia ingin awal baru Sama kamu Ups 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 Oke Kita lihat lagi Oke Mungkin kamu dealing Dengan Leo disini Seseorang dengan Berambut keriting Juga bisa Kemudian Seseorang disini Sangat suka Berdandan Atau mungkin Seseorang disini Seseorang yang percaya dirinya Sangat kuat Seseorang tertutup disini Ya mungkin ada introvert Ya tapi ada juga Salah satu yang extrovert Kayak Kayak ada opposite attract Kayak perbedaan yang luar biasa Mungkin kayak black and white couple Juga bisa Seperti itu Like ada perbedaan yang Signifikan disitu Opposite attract Ya Kemudian disini Four of sort Ya mungkin dia kayak Kesepian Sebelum dia tidur Dia mikirin kamu Dia kayak bener-bener Mikirin bagaimana caranya Menghubungi kamu disini Ya dia kayak merindukan kamu Momen-momen indah itu Sama kamu Ya Seven of sort Ya disini dia kayak Terus kebayang energi masa lalu Mungkin dia kebayang Kayak apa yang dilakukan Sama kamu Dia kayak bingung Ada apa Dia kayak Merasa bersalah disini Dia bener-bener kayak Don't know what to do Dia gak tau disini Tapi aku lihat Dia akan kembali Untuk komunikasi Susok ini sangat egonya Nomor satu Luar biasa ego Mungkin dia punya Life part number one Ya mungkin dia punya Nomor Life part nomor satu Oke Kemudian disini Susok ini mungkin Tricky sneaky manipulatif Ya Dan aku lihat disini Kayak Dia itu Ya kadang ada energi Narsistik mungkin bisa ya Perhaps narsistik Kayak ada egonya Yang super duper luar biasa Tapi aku rasa Dia mungkin saat ini Kena karma Jadi dia dealing dengan egonya Ya dia akan kembali Komunikasi sama kamu Dia want you back Dia akan kembali Dia mungkin akan mengirimkan Kamu pesan teks dulu Atau mungkin dia akan Menghubungi kamu via Telepon Video call Phone call Anything Seperti itu Ya tapi aku lihat Seseorang disini Ingin komunikasi Tapi kita coba lihat Update Oke Queen of sword Ya again Dia kayak bener-bener Kedepan akan ambil tindakan Aku ini gak bisa nih Aku takut kehilangan Kamu disini King and the queen of sword Kayak Mungkin kamu juga disini Kayak gemini Libra Aquarius Yang kayak tegas Kamu assertive Kamu udah fokus Sama diri kamu Kamu udah bener-bener Kayak Ingin membahagiakan Diri kamu Dan dia ketrigger Disini Dia kembali Dia melihat kamu sosok Yang memang Ingin dia manifestasikan Atau kamu Memanifestasikan dia Seperti itu Tapi dia akan kembali Dia akan kembali Dan aku dapat Kata-kata Unbreakable Unstoppable Unshakeable Inseparable Mungkin disini Mungkin disini ada Koneksi twin flame Atau soulmate Disini mungkin Sesetnya lebih tinggi Daripada kamu Aku dapat Kayak energi Castile Castile mungkin Seseorang sangat Suka dongeng Kayak Cinderella Kayak film Disney Atau mungkin Dia berada Dari negara Yang mungkin Ada castilnya Atau mungkin Disini dia Berada pada negara Yang mungkin Sistem pemerintahannya Kayak Masih ada raja Atau ratu Prime minister Pendana menteri Seperti itu ya Something like Europe mungkin bisa Ya something like that Tapi aku lihat disini Seseorang akan kembali Dan bulan Maret April Mei Itu signifikan banget Disini ya Dekan komunikasi Oke Dekan komunikasi Dekan kembali Kita lihat Oke 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 Ya dan Gemini Ah sorry The Magician It's about Mercury Mercury is planet of communication Jadi planet Mercury Ini planet komunikasi Oke Mungkin dia Kamu dealing dengan Gemini Dan Virgo Tapi aku lihat disini Oke Disini ada simbol Sebentar Ini sama Lemnis Kate Infinity symbol So aku dapat disini Ada eternal love Ada renewal Ada awal baru So again Seseorang dari masa lalu Mereka akan kembali Menawarkan komitmen Dia ingin awal baru disini Ya Dia masih mencintai kamu Kemudian Ya Ada reunion disini Ada pertemuan Ada rekonsiliasi Mungkin kalau yang jauh Dia akan travel ke kamu Karena disini Dia terus memimpikan kamu Dia planning on to something Jadi dia kayak Merencanakan sesuatu Nih dia Planning Aduh gimana nih Aku travel apa gimana Apa gimana Mungkin seperti itu Kemudian disini ada The wheel of fortune Keberuntungan akan berpihak Kepadamu Dan ada kebahagiaan Yang luar biasa Buat kamu ke depannya Ada kebahagiaan Disini ada union of love Dan disini ada perayaan Kebahagiaan Banyak cinta disini Oke Banyak banget cinta Makanya dia kembali Sama kamu Dia masih mencintai kamu Dan dia tidak ingin Kehilangan kamu That's why dia kembali Sama kamu Oke aku dapat Two of pentacles Jadi mungkin kalian Dealnya dengan sosok yang jauh Disini ada ocean Ya mungkin memang Dia berhubungan dengan Angkatan laut Atau mungkin Ada travel disini Untuk bertemu Tapi disini juga Ada simbol Infinity symbol Again Oh my god Oh my god Let me see Let me see Let me see Kemana kamu Ini oke Kalian lihat disini Ada infinity symbol Infinity symbol Again Ini infinity symbol So aku lihat disini Mungkin mostly Kebanyakan kalian yang Twin flame Atau mungkin High level soulmate Disini Dia kan kembali ya Seperti angka 8 Mungkin kalian sering melihat Angka 8 8 8 8 8 8 8 juga mengindikasikan Adanya abundance Ya adanya Keberkahan rezeki Keuangan yang baik Kestabilan karir Dan keberuntungan Ya aku tadi dapat The wheel of fortune Keberuntungan Oke Mungkin kalian juga Sering melihat Angka 10 10 10 Tapi tadi Aku juga dapat Disini Sebentar Let me see Let me see Ada tadi Sebentar Tadi perasaan ada deh Mohon maaf Ah So tadi aku dapat The star Aku lupa Oke I'm so sorry Aku dapat disini The star Mungkin dia disini Aquarius Dan disini Ada destiny Ada takdir Yang mempertemukan Setelah healing Aku rasa mungkin Kayak something Written in the star Jadi kayak ada Takdir yang memang Mempertemukan kalian Sebelum mungkin Kalian Apa ya Kalian mungkin Berjanji di past life Untuk bertemu Dan again Disini kalian bertemu Kembali disitu Atau disini Kayak ada Attachment from past Jadi akan Dipertemukan lagi Di kedupaan sekarang Dan untuk menyelesaikan Something Oke ada purpose Disini Ada tujuan Disini That's why Jadi mungkin Kamu yang mengalami Kayak kebangkitan Spiritual Mungkin kayak kamu Bertanya-tanya Kenapa sih Mesti aku yang Ngalamin seperti ini Mungkin kamu yang Terpilih Karena it's not easy Aku rasa Maksudnya Perjuangannya Tidak mudah Untuk seseorang Dengan mengalami Kebangkitan Spiritual Disitu Tapi kita Kita coba Lihat Mungkin ada Pesan Oke Oke Engagement Oke Seseorang hadir ingin Komitmen sama kamu Oke Your love life Is ascending to a higher level Love commitment Mungkin di 2022 Akan ada pertunangan Akan ada Hubungan jangka panjang Yang lebih bahagia Disini kamu akan bertemu Dan bersatu dengan cintamu Akan ada awal baru Komunikasi itu akan hadir lagi Dan what waiting for Mungkin kamu disini Bener-bener bersabar Ini nyambung dengan Energi temperance Oke Temperance Where are you Oke Sorry Yap disini Kamu bener-bener bersabar Kamu bener-bener kayak Oh my god Ini bukan hubungan yang Easy ya Tidak mudah ini Aduh Susah disini Sebentar Tapi Divine timing Sedang bekerja Jadi kamu fokus pada dirimu Make the effort Oke Aku dilihat disini ada Ini nyambung Ya Sebentar Aku dapat Mana ya Wait a minute Mungkin aku salah disini Ah Ini dia Ketau ini Kalo aku ngeliat kartu ini Nyambung So Seseorang kan berjuang disini Dia kan hadir Entah dia kan travel ke kamu Make the effort Oke Dia kan hadir disini Dia ingin kembali Memperjuangkan kamu Memenangkan hati kamu kembali Pay attention to the White flags Jadi disini ada Signs are causing you Jadi mungkin ada Tanda-tanda dari semesta Entah itu Angel number Entah itu mungkin Ada pesan ya Mungkin kamu Kayak tep buka Beranda youtube And then Ada something Kayak mungkin Kode dari semesta Atau mungkin Buka apapun Atau mungkin Kamu jalan And then Kayak ada something ya Kamu yang tahu Sendiri disini Kayak mungkin ada Kupu-kupu Kayak mungkin ada Ada sesuatu yang Mengingatkan kamu Akan dia Atau dia akan kamu Seperti itu Ada tanda dari semesta Kemudian unrequited love Jadi mungkin kamu Kayak ngerasa Udahlah ini udah Selesai Mungkin Kita tidak bisa bersama lagi Situasi akan berubah Karena aku dapat The wheel of fortune Turning table Turning wheel Kedepan Situasi akan berubah Kan ada keberuntungan Disini Mungkin kamu Dilihat dengan Pisces dan Sagittarius Ya Tapi Disini ada Anubis Disini Anubis Itu dewa Kalau dalam Mesir Untuk perlindungan So mungkin Dia ingin Kayak melindungi Kamu Disini juga Aku dapat Ular Mungkin dia Kayak punya Desire yang tinggi High sexual drive Dan Disini memang Ada koneksi spiritual Ya ini Pink Tapi Ada kepala manusia Dan Ekor Mungkin kayak Ekor Nyebul Seperti itu Dan disini ada Kayak pedang Jadi disini Ada kan komunikasi Oke Disini kayak ada Ada kayak energi Yang kuat disini Intense Energi Makanya dia gak bisa Melupain kamu Even kamu disini Tapi Seseorang kan Traveling ke kamu Atau kamu akan Traveling ke dia Deception Ya dia gak jujur Sama perasaannya Jadi Dia kayak pura-pura Untuk gak peduli Sama kamu Tapi kita coba Lihat mungkin Let your friends Help you Jadi mungkin disini Kamu kayak Ya udahlah Kalau memang dia gak mau Terus kamu mungkin Sering curhat ke teman kamu Seperti ini Seperti ini And then Akhirnya kamu fokus Untuk kayak Happily Single Moving on Seperti itu Dan mungkin disini juga Ada new love Ada cinta yang baru Yang hadir ke kehidupan kamu Atau disini ada Renewal of love Jadi Mungkin seseorang kembali Dengan versi terbaiknya Juga bisa disini Atau mungkin seseorang yang baru Kalau kamu udah close Energi ini Cuman kebanyakan disini Adalah dimana Kamu masih dealing Dengan sosok Past life kamu Atau sosok Masa lalu kamu Juga bisa Oke And then separation Seseorang mungkin Kamu ada jarak Baik physical Maupun emotional Just trust Ya karena Percaya Apapun yang memang Buat kamu Akan selalu hadir Buat kamu disitu Dan Kita coba Lihat lagi Mungkin ada Sepenting Oke Oke Flirt Ya ke depan Akan lebih bahagia Religious factor Ada spiritual path Disini Mungkin kamu ada Perbedaan kepercayaan Ya Dan disini juga Dibilang Let go of control issue Jadi memang pelan-pelan Sambil kamu fokus Sama diri kamu Pelan-pelan kamu Perbaiki Dan kamu improve Karena seseorang Akan kembali Ke kamu Disitu Tapi coba kita lihat Mungkin ada Something Ya Ask for what you want Jadi apapun manifestasi kamu Afirmasi kamu Ya Let the universe And other people know What you need Afirmasi Kamu berdoa Kamu minta sama Tuhan Kamu berdoa Kamu afirmasi Ya Ke depan akan terwujud Apapun Itu Mungkin memang butuh waktu Karena worth waiting for ya But easy does it Sebentar Oke Stop trying so hard To control everything And all the doors Will open for you Jadi disini juga sama dengan Let go of control issue Jadi biarin aja Kamu fokus sama diri kamu Gak usah kayak Aduh kapan deh kembali Katanya tanggal segini Tanggal segini Atau mungkin kamu Gak terlalu menaruh Espektasi tinggi Stop it Love yourself Karena ke depan Dengan kamu gak peduli Sama dia Sama apapun Disini Pintu-pintu peluang Itu akan terbuka lebar Tanpa kamu sadari Akan ada kebahagiaan Yang luar biasa Disini ada rainbow Ada pelangi Jadi aku bilang Ada pelangi Setelah hujan Ya mungkin kamu kayak Diuji semesta Dicuci Ibaratnya kayak kamu Bener-bener kayak Oke Dan kamu kayak Acceptance Disini Fase acceptance Dan ke depan Akan ada kebahagiaan Yang luar biasa Buat kamu Relax and easy Oke Daughter Oke Mungkin ke depan Kamu akan memiliki Anak perempuan Atau kamu disini Sudah punya anak perempuan Atau mungkin Kamu dealing dengan Mungkin Dia adalah pasangan kamu Kamu menikah sama dia Terus dia pergi dari kamu Mungkin dia akan kembali Disini Mungkin ke depan Kamu juga akan Punya anak sama dia Seperti itu juga bisa Kemudian Be yourself Cintai dirimu Jadilah dirimu sendiri Karena kamu punya Kekuatan itu Oke Jadi authentic Yourself Be your authentic self Oke Kemudian disini Perfect timing Sorry Ya Dia akan hadir Di waktu yang tepat Perfect timing Jadi Fokus ya Mungkin kamu ingin move on Ya just doing Moving on Seperti itu Lakukan Ya dan disini Lebih tegas Oke Stand up for your beliefs And only say yes If you really want you Want to Jadi percaya Lebih tegas Dan life life disini The basis of your question Involves your romantic life Which is now Changing for a better Jadi ke depan Akan ada perubahan Yang signifikan Ada transformasi Besar-besaran Terutama dalam Kisah cinta kamu Kehidupan cinta kamu Kedepan Oke Dan mungkin disini Autumn season Mungkin penting September, Oktober, November Dan ada let go Surrender again Let go Let go Let go Biarkan aja Kalau memang dia pergi Dan dia memang buat kamu Dia akan kembali Just take it easy Karena ke depan Akan ada kebahagiaan Luar biasa Akan ada awal baru Ya mungkin akan ada peluang baru Ya Fokus pada karir Juga bisa Keuangan ke depan Akan ada kebahagiaan Dan kamu akan bertemu Memang dengan seseorang Yang akan ditakdirkan Buat kamu Oke So itu tadi pesan Buat kamu Oke So I hope you enjoy Thank you so much And bye bye See you on next reading I'll see you on next reading Terima kasih.